Kebaikan pun dikatakan jihad, kalau empat ini kita tinggalkan, padahal kalau dilakukan ini formula hati. Setiap ibadah itu akan memberikan kebaikan pada hati si pelakunya. Cuma karena memang rutinitas maksiat yang dilakukan, bahkan kebaikan pun enggak dirutinkan, itu yang terjadi. Akhirnya menjadi orang yang enggak ada alasan, dia enggak mampu ya. Lawung yang berat saja dia bisa angkat tuh keril, sampai 30 kilo naik ke atas meru kok. Masa mata yang enggak sekilo enggak kebuka kalau subuh, ah kelewatan gitu loh. Ini pasti ada masalah ini ya, kok bisa semeru itu bisa ditaklukan, kenapa subuh enggak disaksikan. Tadi kan imam baca dengan bahasa yang indah, Inna sholat al-fajrikana mashhuda, kabar gembira loh. Sholat subuh tuh sholat yang disaksikan. Harusnya kalau dia kenal Allah maksimal masalah.